Awas teman-teman, ada sesuatu yang sangat bahaya sekali jika kita membuat video atau upload video yang akhirnya kita akan mendapatkan teguran dari Youtube Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Piancah Tutorial channel untuk sesama pemula belajar bersama, sharing bersama dan akhirnya bisa sukses secara bersama-sama Teman-teman, saya akan men-sharingkan sesuatu hal yang dulu juga pernah saya alami bagaimana cara kita membuat video tetapi tidak melanggar aturan Youtube sehingga kita tidak terkena teguran oleh Youtube yang pertama, teman-teman jika membuat video bagaimana cara download Youtube di galeri kalau teman-teman membuat itu ya mungkin tidak jadi masalah tapi setelah view-nya itu mendapatkan banyak itu akan jadi permasalahan maka di channel kita atau di video kita akan mendapatkan teguran dari Youtube Youtube itu kan suatu agen iklan dia akan mengiklankan dari masyarakat atau perusahaan tertentu atau perusahaan secara umum ke video yang di upload di Youtube nah kalau kemudian semua orang mendownload video yang di Youtube kapan iklan itu bisa dilihat itu logikanya seperti itu jadi kalau membuat video dengan tema cara download video Youtube pasti akan mendapatkan teguran itu yang pertama, teman-teman yang kedua cara men-load lagu di Youtube ke galeri itu pun juga tidak diperbolehkan oleh Youtube jadi kalau kita membuat video seperti itu sama tidak jadi masalah tapi begitu view kita sudah banyak atau bahkan kita akan mengajukan monet pasti ada saja masalahnya disitu akan mendapatkan teguran teman-teman yang ketiga bagaimana cara men-download Canmaster tanpa Watermark dari pihak aplikasi apk seperti Canmaster itu kan menjual produknya melalui Playstore berlangganan ada yang satu bulan enam bulan bahkan setahun tetapi ternyata teman-teman membuat video bagaimana men-download Canmaster tanpa Watermark itu juga suatu pelanggaran suatu saat kita akan mendapatkan teguran dari Youtube dulu saya membuat video dengan judul bagaimana cara men-install apk Sparkle awalnya enggak apa-apa enggak jadi masalah view-nya terus meningkat tapi setelah detik-detik terakhir subscribe sudah terpenuhi kemudian tinggal menunggu jam tayang dan view dari video tentang install Sparkle itu sudah banyak tiba-tiba ada pelanggaran dari Youtube kemudian video Sparkle itu otomatis dihabus oleh Youtube setelah dihabus oleh Youtube kalau tidak salah selama tiga bulan tulisan itu masih muncul di Youtube Studio tentang teguran itu kalau pada saat hampir tiga bulan tiga bulan tadi muncul teguran yang kedua dan teguran yang ketiga channel kita akan dihabus oleh Youtube saya barusan mengalami hal yang sama channel saya dihabus oleh Youtube tapi kesalahannya dimana saya juga kurang tahu tidak ada konfirmasi tapi saya berusaha untuk mengajukan banding ada video saya tentang ini teman-temannya bisa teman-teman lihat di channel saya saya mengajukan banding yang kedua dan ternyata bisa dan akhirnya channel saya muncul kembali kemudian yang keempat misalkan pada saat idul korban teman-teman ingin membuat video dan untuk di upload tapi pada saat proses penyembelian hewan korban kemudian mengeluarkan darah ya seperti penyiksaan ya mengeluarkan darah pasti saya jamin bahwa video teman-teman itu nanti juga akan mendapatkan teguran dari youtube terus ada lagi pada saat teman-teman jalan di jalan tol atau di jalan umum biasa kemudian ada suatu kejadian kecelakaan teman-teman syuting dan kebetulan ada yang menderita sakit atau mungkin meninggal dan berdarah teman-teman syuting itu pun juga akan mendapatkan teguran dari youtube jadi kita harus hati-hati bisa ada kasus lagi teman-teman pulang kerja ada antar sekolah A dan sekolah B tawuran kemudian dengan nasibnya kita memvideo kan itu tadi supaya untuk mengisi channel kita kemudian pada saat di videokan ada seorang siswa yang membawa kenyataan tajam saya jamin juga bahwa video itu akan pasti akan kena teguran jadi kita sebagai content creator pemula kita harus hati-hati kita harus cermati aturan-aturan apa saja yang ada di youtube yang terkait dengan video jadi apa yang saya sebutkan tadi ini adalah salah satu contoh bahwa video itu jika teman-teman upload teman-teman buat kemudian teman-teman upload itu akan mendapatkan teguran dari youtube dan teguran itu yang saya alami tidak langsung tetapi setelah view-nya merangkak sedikit demi sedikit dan banyak penontonnya teguran itu baru muncul oke teman-teman dengan sharing pengalaman saya ini mudah-mudah menjadikan pembelajaran bagi teman-teman semua bagi sahabat kita semua supaya kita lebih berhati-hati dan waspada dan tidak membuat video semacam itu salam sukses dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya skada